selamat menikmati jadi nanti akan saya minta Anda semua untuk membuat rangkuman dalam bentuk atau dalam jenis resensi ya jadi resensi juga bagian dari tulisan rangkuman karena di dalamnya berisi ulasan tidaknya ulasan maksudnya rangkuman ya dan ulasan sebuah karya tulis bisa itu karya tulis buku fiksi maupun buku non fiksi jadi nanti akan saya bebaskan kalian untuk memilih salah satu jenis buku ya boleh buku fiksi atau non fiksi cuma biasanya buku fiksi lebih diminati ya karena buku fiksi ini menyajikan semacam hiburan bagi pembacanya ya sesuatu yang menarik imajiner itu biasanya lebih diminati daripada buku non fiksi padahal buku non fiksi juga manfaatnya banyak ya yang pertama adalah menambah hasanah keilmuan memberkaya wawasan menambah informasi baik akan kita akan saya jelaskan kembali ya mengulas kembali mengenai rangkuman jadi disini rangkuman mempunyai arti atau definisi rangkuman adalah membuat ringkasan tulisan atau pembicaraan menjadi uraian yang lebih singkat yang tersusun secara proporsional jadi membuat rangkuman itu bukan hanya sekedar menyalin kembali kalimat-kalimat yang ada di dalam buku ya tetapi menyalinnya itu hanya sebagian ya agar terlihat lebih sedikit itu sebenarnya salah jadi membuat rangkuman sesama halnya kita menyampaikan menyampaikan kembali isi informasi buku menggunakan bahasa kita sendiri dalam artian ini bahasa kita bukan bahasa Jawa ya tetapi menggunakan gaya bahasa kita sendiri tentu menggunakan gaya bahasa Indonesia ya tapi dalam bentuk tertulis bukan dalam bentuk tulisan dalam bentuk tulisan ya seperti menceritakan kembali hal-hal yang sudah dibaca lalu ini menuliskan kembali cuma apa yang disampaikan ini sudah dipersingkat hanya inti sari atau pokok-pokok persoalan yang ada di dalam buku saja yang disampaikan bukan secara keseluruhan dan tidak boleh mengubah color yang ada di dalam buku gitu dan disampaikan secara kronologi sistematis untuk bisa membuat rangkuman yang benar maka kita harus mengetahui langkah-langkah yang sebagai berikut ya jadi tidak asal merangkum atau asal menulis ya atau asal membuat resume tetapi juga ada langkah-langkah yang harus kita kita pahami yang pertama adalah proses membaca buku karena disini ada proses awal pemahaman informasi di dalam buku jadi harus dibaca membaca itu akan proses penyerapan informasi ya bagaimana kita tahu informasi ada di dalam buku itu ya dengan cara membacanya ya jadi proses penyerapan informasi dibaca secara lengkap dan utuh tidak boleh setengah-setengah informasi harus lengkap ya jangan setengah-setengah kemudian tandanya kata-kata yang sulit karena yang namanya buku itu kan biasanya genrenya bermacam-macam atau jenisnya bermacam-macam kadang-kadang muncul ada beberapa kosa kata yang yang asing bagi kita atau kita merasa kesulitan ya atau kata-kata asing itu tadi ya kita tandai untuk dicari artinya atau dicari maknanya di kamus jadi seperti itu kemudian yang ketiga kita menggarisbawahi hal-hal yang penting di dalam tulisan itu hal-hal yang penting informasi yang penting harus kita garisbawahi tujuannya untuk mencari pokok bahasan atau inti dari tulisan setelah sudah digarisbawahi baru kita kita jadikan kata-kata yang digarisbawahi sebagai komponen untuk membuat konstruksi baru dalam bentuk rangkuman dan yang keempat adalah mencatat gagasan utama jadi gagasan utama dicatat setelah membaca seluruh isu wasana selanjutnya adalah membaca kembali setiap paragraf wasana tersebut untuk mencari gagasan utama setiap paragraf yang kelima merangkai gagasan utama untuk pokok inti sari buku dirangkai kemudian kita racik ya kita racik kemudian dijadikan sebuah rangkuman jadi rangkuman ini terdiri dari gagasan-gagasan utama yang ada di buku kemudian kita sampaikan dengan bahasa kita sendiri atau gaya atau style kita sendiri kemudian yang keenam adalah proses mengecek rangkuman ya waktu itu sudah saya jelaskan apa untuk kegiatan akhir membuat rangkuman adalah menyunting ya begitu mengeditnya supaya rangkuman yang kita buat menjadi sebuah tulisan yang sempurna manfaat rangkuman jadi rangkuman memiliki beberapa manfaat yang pertama menemukan secara cepat informasi yang dibutuhkan yang kedua menemukan bagian-bagian penting isi buku yang ketiga dapat mengambilkan keadaan yang keempat waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat dan yang kelima membantu keperluan yang sifatnya praktis misalnya butuh inti sari buku dalam waktu yang sangat singkat tetapi yang paling utama adalah meningkatkan minat baca itu yang paling utama nah langsung saja ke penugasannya pernah dengar istilah resensi ya nah tentu teman-teman juga sudah pernah mendapatkan tugas meresensi sebuah buku oleh gurunya dulu ya pada saat di SMA jadi membuat resensi ya sebenarnya sama itu membuat rangkuman cuma disini saya lebih menyukai resensi karena apa? karena untuk membuat resensi penulis itu tidak hanya menyerap informasi dari buku tetapi juga mampu berpikir atau di diharapkan mampu berpikir secara kritis terhadap buku yang dibaca nah jadi buku bacaan ini dikritisi tidak hanya diserap informasinya tapi di dikritisi dinilai baik buruknya jadi membuat resensi ini ada langkah-langkah yang harus kita melalui ya nah berikut adalah langkah-langkah membuat resensi yang pertama harus kita cari harus kita tulis adalah data bukunya ada pun data buku yang harus kita cari meliputi yang pertama judul buku yang kedua adalah nama pengarang nama penerbit tahun terbit tebal buku sampai harga buku tersebut jadi ini ditulis secara lengkap ya keterangannya untuk data buku kemudian yang kedua adalah kita membuat bagian pendahuluan atau pembuka resensi pendahuluan ini biasanya ya gambaran awal mengenai buku yang di resensi jadi membuat pendahuluan ini sangat mudah ya jadi jangan langsung ke intinya misalkan buku tentang apa namanya bahaya merokok gitu ya pendahulannya seperti apa misalkan bisa didahului dengan kalimat Indonesia masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang aktif dalam hal merokok misalkan merokok sudah membudaya di Indonesia tidak hanya kaum Adam saja tetapi juga kaum bahwa data ini saya peroleh dari blablabla dan selanjutnya ini bisa saya perjadikan pendahuluan